Gak salah paham nih dan gak salah beli Aduh ini mainan anak-anak lagi ada disini nih Eh gimana sini Ini pakunya Ada dua macem tuh Oke kembali lagi bersama kompon youtube Nih kita baru kedatangan lagi nih Tembakan beton Ini tembakan beton serbaguna nih Buat nembak maku di tembok Buat pelapon Buat mencengin Apa bingkai-bingkai di tembok itu bisa Mantap Berarti kita coba Review Cara Cara Tembakan Tembakan Ini ya Stamset 1000 Yang gede nih Stamset 1000 Ini hasilnya Ya hasilnya udah masuk tuh di tembok Tembok ke tembok Batu kayak gini lah Ini hasilnya nih Cuman saya mau ngasih tau Perbedaan pakunya ya Besar dan kecilnya Ukurannya juga ada Perbedaannya Yuk kita kembali ke Pojok Saya kasih tau Di bawahnya aja ya Biar Nggak salah paham Dan nggak salah beli Tuh ya Aduh ini mainan anak-anak lagi Ada disini nih Dimana sini Tuh Tuh Ini pakunya Ada dua macam tuh Ini lakban Ketik kegunaan lakban Ada kegunaan lakban Ya Kegunaan lakban ini nanti Buat ini Kenapa bisa diginiin Saya jelasin ya Kalau beli Stamset T500 Ya T500 Itu kecil Ininya Putihnya ini Kepalanya Dan panjangnya juga Dia agak Pendek Kalau T1000 Dia agak panjang Selisih Berapa mili 5,3 sama 4 Berarti 1 cm ya Kurangnya 1 cm Makanya Saya lakban ini Ini Saya lakban Biar Masuk ke Bolongan Stamsetnya Disini Disini Dia ngepress Agak padat Makanya saya Kasih lakban Kalau Enggak dikasih lakban Ya Dia Lobok Di T1000 Tembakannya Tuh Lobok Ya Jadi Kalau Kalau Sudah Lobok Kayak Gini Ditembakin Berapa Kali Juga Enggak Akan Keluar Ini Paku Cuma Meledak Di Dalam Aja Disini Meledak Di Dalam Pakunya Enggak Nempel Di Tembok Yang Tadi Disitu Karena Enggak Sesuai Ininya Pakunya Bukan Ukuran T1000 Ini Lebarnya Ini 7,5 Mili Kalau Ditambahin Nama Lakban Jadi Lebih 1 Mili Jadi 8,5 Ataupun 8 Mili Yang Penting Dia Seret Disinin Masuknya Seret Jadi Angin Nge-Press Tadi Itu Yang Saya Tembakin Sudah Saya Kasih Lakban Makanya Bisa Yaitu Kegunaannya Kalau Misalnya Ada Pakunya Yang Begini Waduh Nggak Bisa Niat Tanyakan Ya Sudah Pakai Lakban Aja Solusinya Solusi Paku Ramsed Nih Yang Putih Yang Belum Seram Set Belum Saya Lakban Sayang Ini Banyak Ini Tung Makanya Gimana Caranya Ngakalin Banyak Segini Mau Nggak Mau Saya Lakban Orang Saya Punyanya T Seribu Kemarin Punya T 500 Rusak T 500 Karena Kecil Tembak 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 Nggak Bisa Ujungnya Mental Semua Per Pernya Jadi Yaudah Beli Yang Baru Pakai T Seribu Ya Saya Akalin Pakai Ini Dicoba Semoga Bermanfaat Ya Saya Langsung Aja Ngasih Tahun Kalau Mau Beli Paku Ini Juga Ada Ukurannya Juga Coba Carinya Yang Ukuran Buat T 1000 Yang Ukuran Buat T 500 Itu Aja Ya Soalnya Udah Maghrib Waktunya Sholat Maghrib Semoga Video Saya Bermanfaat Ya Buat Semua Sahabat Jangan Salah Ya Jangan Jangan Salah Beli Harus Hati-hati Harus Dilihat Diperhatiin Ukuran Paku Nih Ngakalin Stam Set Stam Set Yang Buat Siu Lobok Lobok Dia Kalau Lobok Gini Pakunya Ini Gak Akan Bisa Masuk Ketembok Gak Akan Bisa Masuk Maling Dia Meledak Disini Dalam Tapi Pakunya Gak Keluar Pakunya Lobok Karena Bolongan Ini Gede Bukan Bukan Ukuran Paku Ini Kalau Paku Ini Ukurannya Ya Buat T 500 Ukuran Buat T 500 Dia 7,5 Lebar Merah Merah Ini Panjang 4 cm Kalau Yang Buat T 1000 Itu Lebar 8,5 Panjang 5,3 5,3 Centi Makanya Saya Akalin Sama Lakban Karena Saya Punya T Yang Baru Saya Beli T 1000 Model Dia Agak Gede Berat Mulat Agak Gede Kalau Kemarin Saya Punya T 500 Dia Kecil Pendek Dari Sini Dari Sini Kesini Kecil Kalau T 500 Kalau T 1000 Dia Panjang Panjang Kalau T 1000 Panjang Biar Nggak Salah Beli Pakunya Kalau Beli T 500 Dia Kecil Batang Ini Juga Kecil Nih Nih Kecil Kemarin Saya Beli Itu Rusak Harga 100 Lebih Lah Ya Wajar Lah Sudah Kepakai Berapa Kali Lumayan Dan Ini Teluruh Nih Pakunya Ini Yang Belum Saya Lakban Ini Yang Belum Saya Lakban Itu Ini Dan Ini Sudah Saya Lakban Nanti Videonya Ada Juga Videonya Di Shot Youtube Pokoknya Kalau Mana Tinggal Ini Tinggal Dilapisin Lakban Aja Putih Putih Ini Nama Lakban Biasa Aja Yang Penting Dia Nggak Lobok Pas Dimasukin Disini Pas Tuh Goyang Dikit Nggak Apa Yang Penting Dia Masuk Garam Atau Yang Agak Tebal Juga Ada Nih Tuh Dia Serut Tuh Nggak Goyang Dia Nggak Nggak Goyang Tuh Sudah Dilap Bani Cabut Nggak Keras Kalau Yang Belum Dilap Bani Nih Yang Dilap Bani Masuk Oglek Oglek Tuh Paham Kan Tuh Oglek Oglek Enak Jadi Makanya Dia Nggak Keluar Pakunya Ini Meledak Nih Di Dalam Aja Disini Jedir Meredak Tapi Nggak Keluar Pakunya Nyangkut Nggak Tembus Tadi Mau Udah Keluar Sudah Saya Tes Di Depan Itu Di Tembok Udah Ada Itu Ya Penjelasannya Itu Penjelasannya Itu Jadi Biar Tahan Jadi Biar Konsumen Nggak Salah Beli Yang Udah Saya Lakban Ini Yang Belum Saya Lakban Oke Paham Ya Semoga Bermanfaat Oke Sekian Dan Terima Kasih Ya Semoga Tembakannya Awet Bagus Sebenarnya Pakai Lakban Aja Kalau Nyeret Biar Bisa Keluar Pakunya Oke 500 Waduh Bermainan Anak Oke Sip Jangan lupa Like Dan Subscribe Sip